Intro Dalam rangka menuju hari AIDS dunia yang jatuh pada 1 Desember nanti, Dinas Kesehatan Kore Tanggerang bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Tanggerang untuk melaksanakan screening HIV AIDS kepada 200 warga binaan lapas. Kegiatan ini bertujuan untuk mencasing dan screening orang dengan HIV AIDS karena gejalanya tidak dapat diketahui jika tidak dilakukan pemeriksaan. Untuk screening ini kita melakukan yang tujuannya yaitu untuk mengetahui secara dini tentang penyakit AIDS. Jadi screening itu harus dilakukan secara masif sebenarnya karena memang untuk tanda dan gejala orang yang dengan HIV itu kita tidak bisa ketahui kalau tidak dilakukan pemeriksaan atau tes HIV itu sendiri. Ada kategori orang-orang yang wajib memeriksakan diri untuk melihat apakah dirinya terpapar HIV atau tidak. Orang-orang yang harus memeriksakan diri yaitu orang dengan TBC, pasien IMS, transgender, pengguna narkotika jarum suntik, lelaki seks lelaki, wanita pekerjaan seks, dan ibu hamil. Warga yang mempunyai faktor resiko seperti mereka itu termasuk populasi kunci, LSL atau lelaki seks lelaki, penasun, pengguna narkotika suntik, lalu WPS, wanita pekerjaan seks, dan transgender. Jadi ibu hamil, ibu hamil ini wajib dilakukan pemeriksaan yang namanya triple eliminasi. Jadi pemeriksaan tes HIV, civilis, dan hepatitis B. Lalu selain ibu hamil, kita juga melakukan screening pada pasien-pasien TBC, pasien-pasien IMS, dan masyarakat umum lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penyuluhan dan screening seperti ini dapat terus diadakan untuk mengedukasi warga binaan lapas kelas 2A Tanggelang dan juga untuk mengecek kondisi kesehatan mereka. Tentu ini suatu yang membahagiakan ketika kita bisa mengawali kehidupan dengan baik dengan adanya penyuluhan ini, memberikan pembekalan, membuka wawasan bagi semua warga binaan kita yang ada di sini. Jadi lebih tahu dan lebih berhati-hati dalam penikapi kondisi kehidupan ini bagaimana mereka meningkatkan kebersihan dan perlahan hidup sehat. Terima kasih telah menonton!